oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini disini kita akan ngebahas salah satu hal yang penting nih teman teman nah ini berkaitan dengan hiburan ya jadi ini aku barusan beli kayak gini ya teman teman jadi ini adalah speaker dan aku beli seharga 100 ini aku dapet harga ini pas ini ya teman teman dapet 125 ribu ya bisa dikatakan ini ya 130 ribuan lah ya karena ini selisih 5 ribu nah seperti itu bro jadi ini adalah speaker wireless portable dia itu aku suka itu karena dia bluetooth 5.0 teman teman nah seperti ini jadi ini sepertinya sangat cocok aku pikiran dia sepertinya cocok banget buat chromebook kita bro jadi kalau misalnya kalian itu mau kemana mana gitu kan kalian pakai chromebook seperti itu kita bisa pakai ini teman teman karena ini memang tidak terlalu besar yang aku suka sih ini teman teman jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu berat juga nah seperti ini teman teman jadi dia itu ini juga sudah built in microphone teman teman disini tuh dia built in microphone terus dia juga support AUK dan ini juga dia wireless teman teman terus di bagian sini itu ada informasi tentang spesifikasinya ini masih ke segel kayak gini ya 1 ampere untuk inputnya speakernya dia 5 watt terus transmisi ranknya itu 10 meter teman teman jadi ya paling enggak ya 8 meter itu udah masih ya masih oke lah ya biasanya kalau 10 ya tidak sampai 10 sih kayak gitu tapi ini cukup keren sih 10 meter itu juga cukup jauh juga gitu kan seperti itu kalian bisa dari ya dari tempat tidur misalnya gitu kan ya itu belum aja jauh dan ini frekuensi responnya dia 20hz sampai 20kHz terus disini yang aku tahu disini ada dimensionnya dia 74x123mm artinya dia paling besar itu 12 cm teman teman 12 cm seperti ini ya jadi ini cukup kecil kita nantikan tes suaranya gitu ya walaupun nanti ketika kita tes suara itu tidak bisa merepresentasikan secara langsung tetapi setidaknya kalian bisa mendengarkan langsung ya karena memang untuk merepresentasikan ini gitu ya merepresentasikan suara speaker memang kita perlu mendengarnya secara langsung ya tapi setidaknya ini bisalah ya bisa untuk apakah ini tuh lempem atau enggak kayak gitulah intinya kayak gitu ya teman temannya jadi tidak sampai ke yang detail banget tapi yang penting kita bisa mendengarkan apakah itu kira-kira lempem enggak gitu ya untuk intunya delay atau tidak untuk koneksi bluetoothnya kadangkan kalau bluetooth kan delay ya seperti yang kita bahas sebelumnya teman teman yang lampu yang lampu ada bluetooth itu kan delay ya teman teman ya disitu aku udah bilang juga disitu delay yang harganya sekitar 39.000an itu yang itu teman teman itu delay ini juga untuk beratnya 350 gram teman teman wah teman beratnya ya lumayan sih teman teman enggak enteng juga gitu ya teman teman disini nah langsung aja disini kita buka ini udah ya kayak gini aja dan ini cocok banget kalau misalnya kalian gunakan untuk outdoor dan stereo lah stereo kita akan langsung cobain ya teman teman kita buka dulu ini tuh udah tak buka sebenernya teman teman pas pas pembelian langsung tuh kalau kalian lihat disini wah ini kayak botol minuman jadi kita itu dapat ini teman teman kita dapat satu nah ini dia speakernya ini kelihatan kelihatan ini ya teman teman ya tidak murahan ya teman teman disini kalau kalian lihat ini di bagian sininya tapi ini nah ini ya teman teman ya hmm teman speakernya disini nih teman teman biasanya yang ada itu ya lubangan kayak gini biasanya kayak gini ya ini bisa seperti ini tuh ntar loh mas gini kayak gini bentar nanti ya dapat ini terus setelah itu kita dapat ada dua teman teman jadi kita dapat kabel untuk charging ya teman teman ya chargingnya dia masih pakai ini micro ya micro USB yang kayak gini teman teman yang buat HP oke ke USB seperti ini dan kita tidak mendapatkan adapter untuk ini teman teman kalian bisa pakai adapter HP HP auto smartphone gitu ya teman teman dan kita dapat strap kayak gini teman teman nah ini lanyat ya jadi ini bisa kalian buat kalungkan kayak gitu ini pengaitnya mana ya di bagian bentar apa disini ya hmm enggak eh oh ini ini dia jadi disini ya letaknya disini teman teman nah tuh dia ada lanyatnya kayak gini cuman ini kuat gak sih oke ntar tinggal kayak gini nanti ya bentar bentar ini gak mau masukin hmm wah ininya yang susah teman teman hmm buat ininya hmm masukinnya yang susah masukinnya yang susah ini hmm bentar nah susah teman teman jadi kita dapat ini cuman ini memasukkannya itu susah dan ini belum dipasang teman teman tapi gak apa-apa ya kita juga bisa gunakan itu buat yang lain teman teman oke nah ini dia untuk manual booknya Zellot oke Zellot S32 outdoor wireless speaker jadi ini cocok buat outdoor teman teman oke di chargingnya dia itu sudah aku baca di deskripsinya itu dia sudah 2000 mAh untuk baterainya teman teman nah itu yang jadi saya tarikku juga ya m2000 mAh itu cukup besar teman teman di ini bahasanya ya ini gak mana ya hmm 2000 mAh mana ya tulisannya gak dia true wireless stereo ini juga ada aplikasinya bro oh ini bisa dimasukkan TF hmm sebentar oke disini gak ada keterangannya untuk 2000 mAh nya tapi aku pas baca itu 2000 mAh teman teman hmm oke ini ya original teman teman ya original dan ini pun juga dia disegel teman teman kondisinya disegel ketika aku beli tuh oke kita akan langsung lah aja lihat di bagian sini ya teman teman jadi ini tuh ditutup kayak gini jadi lumayan aman dari debu dan kalau misalnya kalian dari cipratan air ya teman teman disini tidak langsung masuk ke lubang nah ini kalau kalian lihat disini tuh dia bisa dicopon gak sih oh gini bentuknya gini dia dikinikan set nah ini ya teman teman ya jadi ini tuh ada ini kita gak dapet kabel AUX ya kabel AUX gak dapet dan kita cuman dapet kabel USB aja oke kabel USB aja disini dia bisa langsung USB ini USB tipe A terus disini juga kita bisa masukkan kartu oke di bagian sini tuh agak kurang kelihatan sebenarnya secara langsung harusnya memang beda ya disini tapi ini hitam semua teman teman dari desainnya ini di bagian sini cuman di atas atasnya doang sama ini agak pera gitu ya teman teman disini keren sih ininya ya teman teman yang ada disini tuh kayak kelihatan metal cuman gak ini ini cuman kayak hiasan di atasnya doang ya cuman hiasan aja disini oke ini juga ada karetnya kayak gini teman teman jadi kalau misalnya kalian letakkan seperti ini dia juga tidak ini ya tidak gores yang ada disini jadi langsung ada karetnya kayak ini jadi tidak tidak mudah bergeser gitu ya teman teman tidak mudah bergeser oke keren sih dan untuk menyalakannya untuk menyalakannya itu seperti ini tinggal kita tekan aja di bagian sini nah ini dia tombol ini ya teman teman ya eh ini tombol bentar bentar sebentar kita akan coba lihat bagian sini manual books nah jadi itu ada beberapa trik-triknya yang ada disini tuh misalnya disini ya ini yang berkaitan dengan tombol ini yang ada disini single click unswered phone oh ini bisa kita bisa gunakan untuk menjawab telepon langsung disini teman teman karena ada mikrofonnya long press untuk reject ya teman teman disini oke single click untuk switching previous next track oh ini kita bisa pakai ini kalau kita klik aja oke single click terus long press oke single click ini tuh kita oh ini ya tombol play ini play ya teman teman kalau single click oke kalau ini ketika kita oh ada dua oke sekarang kita akan memahami beberapa yang ada disini nih teman teman ya berdasarkan dengan ini ya teman teman ya di bagian atas itu ya ini ya teman teman ya bagian atas itu dia adalah tombol on off sama mode switch teman teman yang ada disini jadi kalau misalnya kita mau on off itu kita press lama ya teman teman dalam kondisi ini mati welcome to you wow langsung tuh kelihatan tuh hmm terus disini untuk mematikan lagi long press lagi teman teman terus selanjutnya disini ini ketika mode ini ya teman teman mati tadi ya terus ini ketika kita sedang kayak gini kita gak sedang mendengarkan musik ya disini tuh ini volume ya teman teman ini ketika kita klik single click itu previous nah kalau long press long press itu dia volume ya volume ini mengurangi volume ini menambah volume tapi kalau single click itu ke previous ya previous sama ini next track oke berarti ini bisa control di bagian sini coba deh kita akan langsung aja praktekkan ya teman teman oke langsung disini aku ada musik mana ya benar kita pairing dulu teman teman disini kita nyalakan dulu bluetoothnya oke jadi seperti biasa ya kalau misalnya kalian pairing tinggal seperti ini klik E setelah itu kalian menuju ke bagian connection oke seperti ini bluetooth write terus disini ya ini aku coba untuk forgot dulu ya teman teman ya disini aku forgot dulu jadi aku akan praktekkan dari awal nah ini kan bluetoothnya dia aktif nah disini tuh dia akan keluar nih available device nih langsung ya kita klik nah nanti kita akan coba di chromebook juga teman teman jadi santai aja fire oke cepat banget teman teman jadi untuk firing terus kita juga bisa klik jadi untuk koneksi langsung klik aja kayak gini tuh koneksi nah disitu kalian lihat itu juga ada informasi baterai tinggal 60% kita klik setting kayak gini kalau misalnya kita mau non aktifkan call sama audionya kalau seperti ini aktif semua teman teman oke nah sekarang disini kita akan praktekkan disini ada tuh nah disini aku akan coba tuh tuh kan kita bisa pakai ini teman teman single click itu next sama sebelumnya nah lalu apakah ini bisa buat youtube ya kita akan coba lihat di quiz search aja ya teman teman ya disini kita akan langsung menuju ke playlist ya disini ya teman teman ya playlist oke kita akan ke playlist photoshop oke disini ada video oke nah seperti ini wah keren teman teman jadi untuk suaranya cukup renyah teman teman dan untuk bassnya oke klik klik aja kayak gini nah setelah itu oke ini nyaman banget kita buat dengerin suaranya gitu ya teman teman jadi ini gak kayak yang rusak oke sampai kayak gini suasana gitu ya oke kita akan langsung plus tuh ya pastikan seperti ini ya teman teman ya jadi biar gak buat ini kalau kayak gini buat titik ya ini ya teman teman ya tapi kalau kayak gini kita menggerak kita akan coba ini aduh koneksi internetnya teman teman oke kita next nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakat sekarang kan kita sudah play ini kita tinggal klik ini gimana caranya membuat vektor tuh sebelumnya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakat jadi ini tuh dia juga bisa kita gunakan untuk langsung teman teman walaupun ini dia koneksinya bluetooth teman teman oke nah kalau misalnya kita mau ngecilin sama besarin suara tinggal kita long press aja gimana caranya membuat vektor mas di kayak gini contohnya teman teman seperti ini ya jadi caranya adalah seperti ini tuh jadi long press ya teman teman ya ini segini aja banter banget ini tuh udah ada banyak sekali template yang ada disini kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian keren loh aku pilihnya yang video ya jadi kalian gak perlu kabel juga cuma ini ya perlu di charging ya teman teman oke deh terus selanjutnya disini ini ya kita akan katamkan dulu teman teman ini charging port ya di bagian sini ya ini ya nah ini dia nah ini tuh charging port itu kalian juga bisa lihat itu ada tulisannya di bawahnya tuh USB port ini teman teman nah ya USB port terus ini TF port ya TF buat kartu terus indikator light nah di bagian sini tuh ada indikator light ini artinya itu dia terhubung dengan device kalian terus disini out port nah ini aux nya oke kalau kalian gak pake ini tinggal kalian gini kan aja sudah beres wah keren banget ini aman ya keren dan karena di tombol-tombolnya ada disini teman teman dan ini keliatan gak wah berlubang disini aku gak tau ini apakah ini waterproof atau enggak teman teman tapi yang jelas disini ini kan ada lubang nih teman teman kalau waterproof saya rasa enggak juga sih kalau ini dicelupkan banyu ya tetap bahaya ya jangan ya teman teman soalnya disini juga gak ada keterangan dia waterproof atau enggak tapi yang jelas ini sepertinya aman dari cipratan cipratan air yang tidak disengaja teman teman seperti ini terutama di bagian sini ya oke keren ya dan sekarang kita akan langsung ubah ke mode bentar ini ada mode ini teman teman bentar ada mode untuk radio bentar bentar radio oh kita bisa pakai ini buat radio teman teman kan ini kan ada aplikasi buat radio disini mana ya kita akan coba lihat radio nah ini dia teman teman radio nah ini ya oke klik radio biasanya kan dia gak mau kalau gak ada headsetnya sekarang dia connect wire turn the radio sebentar wah gak mau setting coba deh setting sebentar ini ada nah ini dia dia itu gak ini ya teman teman ya dia gak waterproof ini kalian lihat disini don't throw this product into fire or water ya seperti ini teman teman sehingga disini ya oke clear ya jadi ini kayak memang ini speaker biasa teman teman ya jadi gak waterproof dan untuk selanjutnya disini untuk radionya aku kurang paham tapi yang jelas ini kemungkinan dia butuh insert ya teman teman disini untuk kabelnya jadi kabel aux nya teman teman ya disini aku gak bisa praktekkan karena disini aku gak bawa kabel aux dan disini mungkin nanti kita bisa praktekkan di chromebook kali ya teman teman nah untuk sementara seperti itu teman teman nah kalau disini kalau kalian lihat ini plastik ya teman teman disini plastik plastik oke plastik dan disini kalian lihat ini lubangnya disini oke dan oh ya kita ini ya untuk menutup pembahasan kita disini dengan smartphone ya nanti kita akan bahas juga dengan chromebook teman teman oke kita akan langsung bahas disini kita akan menggunakan flstudio teman teman untuk mengetes delay atau tidaknya ya kita akan menggunakan kita akan menggunakan flstudio untuk mengecek delay atau tidaknya ketika kita menggunakan ini oke langsung aja disini kita memakai flstudio klik flstudio seperti ini ini udah terhubung ya teman teman udah kita piring jadi santai langsung disini ya kita akan coba untuk nenaikan volumenya oke sudah ini naik ya volumenya disini kita juga bisa kita mengaturnya dengan ini kalau ini ya kita bisa pakai layar yang ada disini jadi ada dua opsi nah sekarang kita akan langsung saja menggunakan ini wah ya lumayan tapi masih ada delay tapi sedikit teman teman oh lumayan teman teman bentar kita akan coba coba kita agak kecilin deh suaranya deh mungkin ini juga pengaruh ya coba tapi ini gak bisa cepat teman teman ya cuman ini lebih bagus ketimbang speaker yang kemarin kita coba lihat dengan lampu itu itu delaynya cukup banyak ini gak terlalu delay tapi ini gak real time juga teman teman jadi gak 100% real time gitu enggak cuman kalau kalian pengen real time ini dia pakai kabel ya teman teman tapi disini kita pakai bluetooth kayak gini ya teman teman ah masih ada masih ada masih ada jelenya dikit teman teman aduh agak kurang nyaman sih ini agak jauh deh coba kita naikkan suaranya ya kita naikkan suaranya klik lama oke padahal ini bluetooth 5 ya bluetooth 5 tapi dia tuh ini ya jadi aku perlu untuk menyesuaikan ini teman teman delaynya ini jadi rasa rasa kita ketika kita gak klik itu kayak kita perlu untuk menyesuaikan dulu teman teman seperti ini cuman ini memang aku akui sendiri ini delay teman teman bentar kita akan coba untuk yang lain ya coba kita pakai instrumen yang lain haaa tidak dia masih delay oh dia delay astaga masih delay teman teman ya cuman kalau misalnya ini masih delay banget tapi aku tadi coba itu gai apa ya pengaruhnya ya teman teman ya apakah karena ini di dalam ruangan atau ini kita memakai koneksi wireless juga jadi ini agak keganggu coba kita matikan ini teman teman kita matikan ininya deh wifi deh kita wifi nya matikan terus ini ini juga kita matikan untuk mobile data jadi biar ini bluetooth aja kita coba lihat apakah ada interferensi atau enggak astaga ternyata ada dikit teman teman jadi berbeda ketika kita tadi ini gunakan untuk wireless juga ya ketika kita konekkan ini kan kita sudah matikan ya sudah matikan ini sama datanya kita matikan jadi ini agak lebih delay nya agak lebih berkurang teman teman tapi ini enggak bisa apa dia enggak bisa kayak stabil gitu ya teman teman ya jadi ini kayak kadang delay kadang enggak gitu loh bener ini jadi bener bener sebenarnya aku tuh mendambakan koneksi bluetooth koneksi wireless yang dia itu dia bener bener kayak real time gitu ya teman teman cuman ya emang jarang ya teman teman kecuali kalau misalnya ini barang mahal karena disini kalau kita lihat ini dari segi harganya dia cuman 130an ya teman teman ya jadi kita tidak bisa menutup banyak kayak gini tuh udah bagus ini teman teman dengan harga kayak gini nih beneran udah bagus udah portable bagus ini kita akan cobain musik ya youtube ya kita akan cobain langsung ke bluetooth right langsung aja kayak gini selamat menikmati Tapi memang ini gak bisa merepresentasikan ya langsung teman-teman Karena disini memang Ini ya dari jarak segini teman-teman ya Katakanlah seperti inilah daya tangkapnya seperti ini ya Nah kira-kira gimana nih Ini dari jarak segini lah Katakanlah disini daya tangkapnya segini ya Ketika kita dengarkan lah Coba kita dekatin sekarang Coba kita dekatin sekarang Gimana nih Nah ini kondisinya segini ya Jaraknya ya teman-teman Ini kita dekatin banget Ini dari atas wis Ini agak dekat wis Dari atas banget Ini maksimal ya Kita coba maksimalkan untuk soundnya Kita bisa dari sini Tuh ini full banget ya Udah full Kita dek kecilin Sudah seperti itu tadi ketika kita gunakan full ya Fullnya cukup keren sih teman-teman ya Wah ini bener-bener mantep teman-teman Mantep ya Ini fullnya itu keren banget Ini kayak suaranya Mengelegar banget sih Untuk harga segini teman-teman Nah ini Ini speaker-nya dari sini Ini bergetar Tapi mainnya ada di sini nih Utamanya Oke kira-kira seperti itu teman-teman Untuk pembahasan kita kali ini ya Dan kita lanjutkan nantinya di video yang lain Agar tidak kepanjangan Jadi untuk yang Chromebook ya Kita disini kita coba di smartphone dulu teman-teman Smartphone Android Semoga bermanfaatkan di kalian Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini sebagai tambahan ya teman-teman Jadi kalau misalnya kita konekkan ke komputer Nah pastikan komputernya itu ada bluetooth adapter Atau sudah in-club ya Di motherboardnya itu bluetoothnya teman-teman Jadi dia bisa menerima koneksi bluetooth Oke Nah seperti itu Ini aku pakai Windows 10 yang ada disini nih teman-teman Jadi sebenarnya ini fungsinya buat ini teman-teman Soalnya di monitor ini juga dia gak ada ini Gak ada suaranya Jadi aku tak beli sendiri aja nih Daripada pas ada preview kan Biasanya kalau habis editing video gitu kan Kan butuh di preview juga teman-teman Ya itu kan ini kebetulan gak ada speaker disini teman-teman Jadi kan kalau pas di monitor yang dipakai disini sebelumnya itu bisa Ada speaker nih ya teman-teman Tapi disini dia untuk ini ya Samsung yang melengkung Kayak gini pas diganti yang kemarin itu Ini dia gak mau gak ada suaranya teman-teman Dia gak ada suara buat itu Nah jadi gitu Pas kemarin itu pas ada preview itu Wah harus pakai headset nih Harus pakai headset Jadi biar gak pakai headset Jadi kita pakainya ini teman-teman Jadi seperti itu Ini juga kita bisa gunakan untuk keperluan pribadi Karena memang ini untuk pribadi teman-teman ya Ini punya aku sendiri Sebenarnya gak apa-apa lah ya Daripada kayak gini kan speaker teman-teman Speaker dulu kan Itu masa harus pengacuan Tinggal seperti ini tinggal kita langsung klik pada bagian ini Terus setting Taskbar setting tadi ya teman-teman ya Di bagian sini nih teman-teman ya Di sini kalian ketikan aja bluetooth Nah ini udah ada nih bluetooth author device Klik aja seperti ini Langsung disini kalian add key Langsung disini bluetooth key Sudah Nah ini dia Z-load Pastikan Ini Untuk yang lain teman-teman Perangkat yang lain itu Dia sudah disconnect dulu ya teman-teman Kalau misalnya kalian connect ke hp sebelumnya Kalian disconnect dulu Biar dia bisa kita add device ke sini Tuh Connect ya Dia langsung connect teman-teman Jadi sudah Sudah berhasil pairing Jadi kita kalau misalnya mau Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya Kalau misalnya kita mau langsung mendengarkan Seperti itu teman-teman Itu adalah salah satu contohnya Aku coba video yang lain deh ya Audio aja deh Nah ini dia Audio Nah misalnya seperti ini Jadi ini udah langsung kesini teman-teman Nah Kalau misalnya kita mau pindah-pindah Di sini langsung ya tentunya Kita mau pindah ke headphone Atau ke ini ya Headphone ROG Nih Atau ke headphone ini teman-teman Sudah nanti jadi ini ke deteknya headphone Di sini Oke Alright Sekarang permasalahan selesai teman-teman Jadi kalau misalnya ada preview-preview gitu ya Setelah kita ngecet itu kan Kayak gitu bisa langsung di preview Tanpa kita harus Ini Pake headset ini teman-teman Kasihnya itu kan Tidak bisa Kalau misalnya preview cuma satu orang gitu Kalau beberapa orang itu kan Di belakang itu kan Biasanya agak susah Jadi makanya pakai kayak gini Oke Jadi ini bisa bermanfaat banget Fungsinya buat yang lain-lain Selain itu kita juga bisa Calling langsung ya teman-teman ya Tadi ya Untuk menjawab telepon langsung disini Ngeri ya Keren banget Keren deh Terus tuh ini untuk ZZLOT ZZLOT ini ya Tidak bisa lebih dari satu perangkat ya Teman-teman ya Jadi kalau misalnya disini Kita kan sudah login nih Disini Nah tuh di komputer ini Dia sudah Connected Ya Connected voice music Dan itu baterainya ya Ada indikator baterainya 100% Nah kalau misalnya Kita mau connect Dari smartphone Nah saya seperti ini Teman-teman Nah ini dia Oke Connect Terus Yang seperti ini Oke Connection Bluetooth Nah ini dia teman-teman Oke Kelihatan ya Langsung ZLOT Nah dia itu Tidak mau teman-teman Tuh kalau kalian lihat Itu code not connected Jadi dia hanya bisa Satu perangkat aja Kalau misalnya kalian mau Menggunakan disini Kalian harus Disconnect dulu Perangkat yang lain teman-teman Disini Ya disconnect Nah seperti ini Baru kemudian Kalian connecting kan Tuh Dia langsung connecting tuh Oke Oh ini dia teman-teman Sini ya Klik Tuh connected ya Teman-teman Nah seperti itu Dan kalau Kalian mau gunakan Kesitu lagi Ini harus di Non aktifkan teman-teman Nah seperti itu ya Kalian dengan suara sendiri Di sini tinggal kita Connectkan Seperti ini Oke Dan seperti ini Dia sudah terkoneksi Jadi mudah ya teman-teman Cuman itu tadi ya Tidak bisa lebih dari Satu perangkat Nah lalu Apakah dia itu Bisa sambil ngecas Nah itu aku sambil ngecas Tapi ini Tidak disarankan ya Teman-teman ya Jadi kalau misalnya Disitu sudah penuh Ya kalian jabut aja Tapi kalau misalnya Terpaksa ya Gak apa-apa sih Seperti itu Tapi ya resiko Tagung sendiri aja Nah jadi seperti itu Ketika kita itu Ngebahas tentang Ketika kita Menggunakan ini Zialot Di Smartphone Ya Seperti itu teman-teman Jadi untuk hasilnya Kalian bisa dengarkan Yang tadi teman-teman Nah karena tadi itu Di studio Jadi aku lebih bebas Teman-teman ya Dalam Ngomong dan lain sebagainya Tapi disini Enggak ya teman-teman Jadi disini Kita akan cobain Di Chromebook langsung Jadi kita sekaligus Dalam satu video itu Kita dua ya Android sama Chromebook Sekaligus teman-teman Kita cobain Dan si Zialot Nah jadi ini Bisa kita gunakan S32 Oke Langsung saja Karena kita sudah Demokan ke Kalian Kita juga sudah Unboxing Sekarang disini Kita akan cobain Langsung disini Ini dia Teman-teman Oke Seperti ini Alright Nah ini Langsung ya Kita akan gunakan Jadi ini Sangat cocok banget Kalau bisa kalian gunakan Untuk menyandingkan Si Chromebook Kayak gini Keren tuh Taruh ke sini deh Seperti ini ya Kayaknya keren juga Tuh Keren banget nih Keren Kita akan coba Pairing ya Kita akan nyalakan dulu Teman-teman Nyalakan Oke Sudah Alright Sudah ya Teman-teman Jadi sudah nyala Oke Nah selanjutnya Disini kita akan Langsung saja Ke Chromebook ya Bro Kita akan langsung Ke Chromebook ya Nah seperti ini Oke Nah ini ya Teman-teman Tinggal kita ke CD Kita ke Bluetooth Oke Seperti ini Setelah itu Kita langsung lihat Kita Pair YouTube Face Nah ini dia Langsung ke deteksi ya Teman-teman ya Disini ya Langsung ke deteksi ya Oke Oke Jadi seperti itu Ini langsung ke deteksi Kesitu Nah setelah itu Tinggal kita klik aja Oke sudah Nah Jadi ini kita juga bisa Menggunakan ini ya Volume Oke Disini kita bisa Kecilin Tuh Dia langsung Teman-teman Kalian lihat disini Tuh Langsung berfungsi ya Dia langsung kecilin Nah setelah itu Disini kita juga bisa Langsung muter Kita coba Muncar Nah ini dia Coba deh Nah Disini Nah ini ya Nah ini juga bisa Kita gunakan langsung Untuk ini teman-teman Tuh Play Jadi ini play Ini untuk next Kalau misalnya nanti ada Beberapa Disini kita akan Coba ini ya Kita taruh kesini Tuh Kita kesini Tuh Langsung ya Play Playnya atas Tuh Langsung ya Teman-teman disini Kalian lihat Ini Berkerja banget Oke Keren teman-teman Jadi seperti itu ya Kita bisa manfaatkan Ini juga di Chromebook Teman-teman Jadi kalian bisa gunakan Di Chromebook Smartphone Di PC Gitu ya teman-teman Complete Seperti itu teman-teman Dan Kira-kira seperti itu Untuk pembahasan kita kali ini Langsung kita Tekan Ini Oke Ini ya Tekan ini ya Teman-teman Untuk matikan Oke sudah selesai Ini udah mati Tandanya kayak gini Ini udah gak ada Ya Indikatornya udah mati Oke Jadi seperti itu ya Teman-teman Untuk penutup Pembahasan dari Si Si Zealot Jadi untuk Pembahasan si Zealot ini Kita tutup Sampai sekian Dan Semoga bermanfaat Buat kalian Nah Jadi untuk menambah referensi Berbagai macam hardware Yang bisa kita gunakan Atau untuk menunjang Untuk menunjang Kegiatan kita Dengan Chromebook ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax